Intro Halo selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi tungkus melter milik PT. ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah Meledak, ledakan di picu api yang membakar tungkus melter dan menjalar ke tabung oksigen di lokasi kejadian Oh! Itu lo lontchat! Uuuuuuuuh Pertanyaan kaji iodai Pertanyaan kaji 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 13 orang dilaporkan tewas akibat ledakan tungkus melter pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah. Para korban terjebak dalam api dan tidak bisa menyelamatkan diri. Ledakan tungkus melter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dilaporkan ada 35 pekerja menjadi korban di mana 13 orang di antaranya meninggal dunia. Beberapa di antaranya adalah pegawai pabrik yang merupakan WNI dan beberapa lainnya adalah UNA. Namun laporan ini masih terus diperbaharui karena proses evakuasi masih berlangsung. Sementara itu korban selamat dalam kondisi luka bakar parah dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih mendalami peristiwa ini. Kejadiannya pukul 5.30. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakang, verosilikon, salah satu turunan dari nikel. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak. Dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 di antaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 di antaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 di antaranya tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan. Dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari unsur polda dan lapor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari polda Sultan untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke rumah saya.